Intro Memasuki usia ke-72 tahun, Republik Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju di dunia. Indonesia juga harus mandiri, tidak tergantung kepada negara-negara lain. Anggota Komisi 10 DPR RI Amran mempertanyakan apa saja yang sudah dinikmati rakyat Indonesia dan apa saja yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, sebagai bangsa besar, Indonesia harus mandiri, tidak bergantung pada negara-negara lain. Untuk itu, mensejahterakan rakyat juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pasalnya, Amran menilai sampai saat ini rakyat Indonesia masih banyak tingkat kemiskinannya. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan? Ya, kemudian bagaimana mengatur konstitusi kita yang lebih baik lagi untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menata bangsa dan negara kita, kemudian dalam menata proses demokrasi selanjutnya. Sementara itu, terkait penyelenggaran ibadah haji, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanulhak, meminta pemerintah untuk terus melakukan peningkatan pelayanan haji dan umroh, baik dari segi fasilitas pelayanan maupun pengawasan terhadap travel agency yang akan memberangkatkan calon jama'ah haji. Pengawasan atau pelayanan dari pemerintah yang belum optimal, terutama menyangkut izin dari travel-travel yang tidak bertanggung jawab seperti fish travel. Kita tahu 35 ribu calon jama'ah umroh menjadi korban. Di 72 tahun Indonesia merdeka, haji Indonesia harus menjadi duta besar untuk nilai-nilai keindonesiaan.